Intro Informasi pertama di CNN Indonesia Update dari Amerika Utara Pengadilan El Salvador memfoni 10 tahun penjara untuk mantan Presiden Antonio Saka atas kasus korupsi pada hari Rabu Saka mengaku bersalah atas tindakan penggelapan dan pencucian uang lebih dari 300 juta dolar Amerika dana publik atau sekitar 4,3 triliun rupiah selama ia memerintah Pengakuan ini diberikan sebagai imbalan bagi pengurangan masa hukuman penjara dari 30 tahun menjadi 10 tahun Selain hukuman penjara, Saka juga dituntut untuk mengembalikan 260 juta dolar Amerika kepada negara atau 3,8 triliun rupiah Saka menjadi pemimpin El Salvador pada periode 2004-2009 Saka ditangkap Oktober 2016 saat menghadiri pernikahan salah satu putranya Dari Amerika Serikat, 5 orang tewas dalam serangkaian penembakan yang dilakukan oleh seorang pria di California, Amerika Serikat Pelaku penembakan menewaskan istri dan seorang pria di sebuah perusahaan bernama Bakersfield Setelah itu tersangka membunuh 3 orang lain yang dekat dengan tempat kejadian Setelah menembakkan 5 korban, tersangka melarikan diri dengan motor curian Polisi sempat menghadang tersangka, namun pria yang membawa senjata tajam ini bunuh diri Masih belum ada keterangan penyebab penembakan itu Sukses menjadi juara Amerika Serikat terbuka 2018 Petenis muda Jepang Naomi Osaka mendapat kontrak baru dari produsen mobil asal Jepang Nissan Motor Untuk menjadi duta atau brand ambassador Nissan akan memunculkan Osaka pada tayangan iklan mobil mereka sebagai bagian dari kontrak yang berdurasi 3 tahun Osaka yang masih berusia 20 tahun sukses mencetak sejarah bagi petenis Jepang yang pertama menjadi juara di turnamen Grand Slam Osaka sukses menundukkan petenis Amerika Serikat Serena Williams yang juga merupakan idolanya sejak kecil Pada babak final Tunggal Putri Amerika Serikat terbuka akhir pekan lalu Osaka menang 2 set dengan skor 6-2 dan 6-4 Demikian CNN Indonesia update kali ini program CNN Indonesia Newsroom Kami lanjutkan sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!